Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi dengan saya di channel Surat Mokris Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi bagaimana cara meng-upload atau mengunduh sertifikat akreditasi sebelum tahun 2020 Tutorial ini saya buat karena ada beberapa masukan Yang menanyakan kepada saya bagaimana cara mengunduh sertifikat akreditasi di tahun 2019 ke bawah 2018, 2017 dan sebagainya Untuk itu Supaya Bapak Ibu semuanya bisa Mendownload sertifikat akreditasi yang kebetulan hilang Atau mungkin belum sempat terdownload Ikuti Tutorial ini sampai selesai Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Silakan untuk mengikuti tutorial ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan saya di channel Surat Mokris Kali ini Saya akan berbagi bagaimana cara meng-download sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Konten ini saya buat Karena ada beberapa masukan atau permintaan dari sekolah atau madrasah Yang kebetulan kehilangan filenya Sementara Saat ini Sudah memasuki tahun 2021 Di mana sistem akreditasi mengalami reformasi Bapak Ibu semuanya Untuk itu Untuk membantu Bapak Ibu semuanya Yang kebetulan merasa kesulitan Dalam hal mencari sertifikasi di SESBENA Mari kita ikuti bersama-sama tutorial berikut ini Pertama Bapak Ibu harus membuka browser dulu Baik itu Chrome maupun Firefox Saya biasanya menggunakan Chrome Kita buka saja Kalau sudah terbuka Kalau sudah terbuka Chrome ini Pastikan bahwa Akun Anda Sudah benar Sehingga tidak merasa kesulitan nantinya Di SESBENA Berikutnya Bapak Ibu buka Link atau URL Karena ada dua macam Untuk memasuki SESBENA Jangan sama salah Karena ada beberapa perubahan Sekarang ini ada dua link Untuk yang sebelum tahun 2021 Atau 2020 Itu kemarin sudah secara online Di bawahnya Tahun 2019 2018 Itu Menggunakan link yang Lama Baik kita ikuti Kita cari dulu Linknya Nah ini ada dua macam Pertama Bapak Ibu bisa membuka URL Dari BAN SM KEMDIKBUT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .go.id SESBENA ini Silahkan dibuka Kalau tidak jadi Karena sesuatu hal Karena ini sudah Ada perubahan Begitu Bapak Ibu Maka Bapak Ibu langsung masuk ke bannernya Banner SESBENA Sekolah Madrasah Yang terdapat Di Buku panduan SESBENA Silahkan Kopi dulu Alamat browsernya Kemudian Buka Chrome Dan letakkan di Tab New type Paste Kalau sudah Tinggal diantar Yang Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Lihat ini Adalah Dashboard Dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Atau Madrasah Ini tidak Seperti biasanya Bapak Ibu Masuk dulu Melalui Pintu link itu Mulai dari NPSN Kemudian Password Dan Apa namanya Sandi Atau huruf sandi Tapi sekarang Menggunakan Dashboard Dari Band SM Langsung Nah ini ada Beberapa Menu Mulai dari Beranda Organisasi Kebijakan Kegiatan Data Akreditasi Kemudian Data Asesor Artikel Unduan Kemudian Pengumuman Ini ada Kodak terakhir Bisa juga Nanti Kalau Bapak Ibu Mencari Nama sekolah Ini pencarian Bisa lewat sini Nah Saya Menggunakan Menu yang Lebih cepat Dan mudah Untuk diukuti Bapak Ibu Kan akan Mengunduh Sertifikat Maka Bapak Ibu Tidak usah Membuka Data Akreditasi Dulu Nanti Terlalu lama Membuka Sub-sub Menunya Jadi langsung Saja Ke Menu Unduan Ini Diklik Ya Menu unduan Sudah Terbuka Tetapi Ini masih Umum Juga Perhatikan Bapak Ibu Menunya Juga Sama Beranda Kemudian Di organisasi Ini ada Beberapa Sub-menu Mulai Profil Kemudian Tentang Ban Sendiri Juga Banyak Menunya Tidak usah Dibuka Ini ada Kebijakan Kegiatan Dari Ban Silahkan Bapak Ibu Ikuti Kalau Bapak Ibu Sudah Mendekati Masa Akreditasi Perlu Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Dan Bisa Menyiapkan Diri Kemudian Data Akreditasi Ini data Akreditasi Adalah Data Data Yang Sudah Terekam Dari Badan Akreditasi Sewaktu Pendaftaran Sampai Dengan Hasil Penilaian Ada Di Sini Kemudian Data Asesor Artikel Unduan Lagi Kemudian Pengumuman Kemudian Yang terakhir Adalah Kotak Bapak Ibu Jangan Masuk Ke Unduan Lagi Tetapi Masuk Ke Data Akreditasi Karena Bapak Ibu Sudah Melaksanakan Akreditasi Maka Melihat Data Akreditasi Yang Sudah Terekam Pada Pelaksanaan Akreditasi Silahkan Diklik Ini Sudah Terbuka Data Akreditasi Namun Tidak Langsung Ketemu Data Datanya Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu Harus Mencentumkan Atau Mengisi Identitas Supaya Browser Dari Bahan Ini Bisa Membaca Apa Yang Bapak Ibu Cari Yang pertama Ini Ada Provinsi Kemudian Yang kedua Kabupaten Mana Ketiga Adalah Jenjang Bapak Ibu Sekolah Madrasah Jenjang Apa Mulai Dari HDMI Sama Dengan SMA MA Kemudian Status Nah Kalau Bapak Ibu Mengisi Statusnya Ini Kebetulan Dulu Bapak Ibu Kepala Sekolah Masih Ingat Hasilnya Misalnya A Atau B Itu Langsung Haja Disi Tidak Usah Jangan Dikosongkan Untuk Mempermudah Pencarian Kemudian Tahun Akreditasi Ini pun Harus Diisi Karena Akreditasi Dimulai Dari tahun Berapa Sudah Lama Sampai Dengan Sekarang Kalau Tidak Disi Juga Akan Mengalami Kesulitan Bahkan Mungkin Tidak Ditemukan Kemudian Peringkat Akreditasi Ini malah Lebih Memudahkan Lagi Karena Langsung Kepokok Permasalahan Nah Terakhir Jangan Lupa Mengisi NPSN Nomor Pokok Sekolah Nasional Ini harus Diisi Semuanya Ini pun Banyak Yang Kelupaan Harap Untuk Disimpan Baik Supaya Bisa Mengunduh Data Data Dari PAN SM Baik Kita mulai Dulu Misalnya Saya Contohkan Salah Satu Sekolah Di Purbalingga Karena Saya Berasal Dari Purbalingga Dan Saya Tahu Sudah Sudah Minta izin Ini Untuk Mencarikan Gitu Ini Provinsinya Jawa Tengah Ya Purbalingga Tinggal Kota Kabupaten Atau Kota Majia Mungkin Kalau Purbalingga Kota Kabupaten Kita Cari Nah Ini Ada Purbalingga Diklik Aja Jadi Tidak Usah Menulis Karena Sudah Ada Pilihan Disini Tentukan Jenjang Pendidikan Kebetulan Yang Nanya Adalah Jenjang SMP MTS Ini Kemudian Statusnya Setelah Saya Tanya Beliau Menjawab Statusnya Dulu B Kalau Tidak Salah Eh Statusnya Bukan Status Akreditasi Ternyata Status Sekolah Ini Sekolahnya Swasta Nah Ini Tahun Akreditasi Leo Menyatakan Tahun 2019 Kita Cari Nah Ini Sudah Ketemu Ini Terakhir 20 Tidak Akan Ada Karena Ini Terakhir Adalah 2020 Kemarin Star Online Sudah Ketemu Nah Terakhir Peringkat Akreditasi Ya Tadi Sudah Saya Sampaikan Peringkat Akreditasi Beliau Mengatakan Adalah B Saya ICB Kalau Tidak Ketemu Ya Dikosongkan Saja Kalau Misalnya Kelupaan Kemudian NPSN Nya Wah Ini NPSN Nya Saya Cari Dulu Baik Nomornya Saya Sensor Ya Bapak Ibu Semuanya Kalau Sudah Terisi Semuanya Bapak Ibu Tinggal Klik Tombol Cari Sekolah Ini Sudah Ketemu Yaitu Cukup Pendek Di bawahnya Nah Ini Sudah Ketemu Ini Saya Tutup NPSN Nya Ini Tinggal Bapak Ibu Cari Sertifikatnya Dimana Mencarinya Ini Bapak Ibu Tulisannya Tidak Ada Kalau Sepintas Hurufnya Sama Tidak Ada Bedanya Bapak Ibu Cari Di NPSN Nah Ini Ada Dua Tahun 2019 Dan 2011 Tinggal Bapak Ibu Semuanya Mencari Tahun Berapa Sertifikat Tahun Berapa Yang Akan Dicetak Atau Di Download Itu Tahun 2019 Arahkan Kursor Ini Ada Bedanya Ini Tidak Ada Tidak Ada Kalau Bapak Ibu Belum Tidak Mengikuti Mesti Akan Bingung Akan Sari Sekolah Lagi Ini Tidak Akan Ketemu Temu Nah Ini Arahkan Mouse Nya Ke NPSN Langsung Diklik Ini Sudah Ketemu Juga Di Bawahnya Lagi Jadi Terus Berurut Yang Tadi Menghilang Nah Ini MTS Nya Adalah MTS Inuba Kalau Bapak Ibu Pergi Ke Perbalingga Letaknya Adalah Di Samping Objek Wisata Owabong Ya Pemandian Owabong Di Kecamatan Pocong Sari Ini Tidak Belum Di Isi Nama Kepala Sekolah Telepon SK Pendirian Bapak Ibu Nanti Oh Ini Ada Di SK Pendirian Ada Hanya Nama Kepala Sekolah Ini Belum Di Isi Hanya Di Riwayat Akreditasi Sudah Ada Ya Ponser Jadi Nanti Diisi Bapak Ibu Semuanya Supaya Disini Muncul Nantinya Ini Sudah Muncul Riwayat Akreditasi Mulai Tahun 2004 2011 SK Nah Ini Standar Isi Sudah Hasilnya Dulu C Sekarang 2019 Ini Hasil Nilainya Identitasnya Ini Mulai Dari Standar Isi Sampai Dengan Standar Penilian Nilai Akhir Adalah 81 Peringkat B Ini Karena Madrasah Baru Berdiri Ini Alhamdulillah Sudah Dapat B Sudah Bagus Kemudian Ini Ada Dua Sub Ini Ada Dua Tombol Warna Biru Dan Warna Kuning Yang Biru Adalah Untuk Mendownload Sertifikat Madrasah Maupun Sekolah WB Busumaya Yang Yang Kedua Yang Warna Kuning Ini Adalah Pengaduan Data Akreditasi Andekata Datanya Salah Misalnya Nomor SK Atau Tanggal SK Ataupun Hasilnya Begitu Silahkan Mengajukan Pengaduan Di Sini Jadi Sudah Ada Tempatnya Atau Sudah Disiakan Tempatnya Langsung Saya jawab Bapak Ibu Klik Tombol Download Sertifikat Ini Karena Sudah Saya Download Sehingga Tidak Ada Start Download Langsung Open Dibuka Atau Di Close Kita Buka Untuk Melihat Hasil Akreditasinya Dalam Proses Ini Hasilnya Dalam Bentuk PDF Bapak Ibu Ini Sudah Terbuka Tinggal Kita Klik Aja File PDF Sudah Terdownload Bapak Ibu Semuanya Ini Adalah Sertifikat Bapak Ibu Semuanya Yang Mengalami Atau Visitasi Di Tahun 2019 2018 Dari Seperti Ini Kalau 2020 Itu Sudah Fiturnya Beda Lagi Dan Link Atau URL Nya Sudah Berubah Jadi Ini Khusus Untuk Yang Belum Mempunyai Belum Atau Sekolah Atau Madrasah Yang Akreditasinya Sebelum Tahun 2020 Jadi Mulai Tahun 2020 Sudah Menggunakan Instrumen ISP 2020 Yang Dimulai Dengan Pelaksanaan Akreditasi Secara Online Ya Ini Nanti Juga Kalau Masa Pandemi Belum Berakhir Juga Mungkin Mungkin Akan Online Lagi Ini Hasilnya Bapak Ibu Kita Lihat Peringkat Kertifikat Akreditasi Yang Pelaksanaannya Sebelum Tahun 2020 Jadi Sekali lagi Bagi Bapak Ibu Yang mengalami Kesulitan Dalam Mendownload Akreditasi Silahkan Ikuti Tutorial Ini Dan Mungkin Hanya Ini Untuk Untuk Cara Download Sertifikat Akreditasi Silahkan Bapak Ibu Untuk Mengikuti Video-video Ini Karena Video Ini Kaitannya Dengan Akreditasi Saya Berikan Apa Luang Waktu Yang Banyak Kebetulan Kami Juga Sebagai Asesor ISP 2020 Terima Kasih Bapak Ibu Sudah Menyaksikan Dan Menonton Video Ini Silahkan Memberikan Komen Terhadap Pelaksanaan Tutorial Ini Mudah-mudahan Akan Menjadi Baik Lagi Dan Terima Kasih Semangat Semoga Bapak Ibu Tetap Semangat Dalam Menjalankan Atau Mengelola Sekolah Atau Madrasah Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh